Saya pernah gemuk Dan saya dulu suka makan Apa ya Yang buat turun berat badan Bayam liar Sereal Ini itu diet Segala macam Ternyata ini yang paling patent Menurunkan berat badan Dan menjaga berat badan kita Sekalipun kamu congok Semua kamu makan Lewat baksu kamu makan Lewat dadar guling kamu makan Lewat pepes ikan kamu makan Lewat sate komodo kamu makan Semua kamu makan Tapi kamu tidak akan gemuk Jika kalian mengkonsumsi Apa yang saya konsumsi ini Saya juga congok Mulut saya ini tidak bisa direm Ngomong saja tidak bisa direm Apalagi makan Congok sekali Tapi saya tidak takut Karena saya punya resep Yang saya bagikan ke kalian Saya sayang sama kalian Makanya saya mau membaginya Di video ini Badan naik karena di rumah terus Benar tidak? Kita ingin tidak di rumah Tapi mau bagaimana lagi? Karena virus yang kurang kerjaan ini Maka kita akhirnya banyak kerjaan di rumah Kalau tidak banyak kerjaan Kita bisa sedek Di rumah Makan tidur Makan tidur Nonton TV Facebookan Youtubean Dan akhirnya berat badan kita Naik Sudah stress Tambah stress Dan akhirnya Gila Bisa gila Duit tidak ada Di rumah terus Kita ingin kerjaan Tidak ada di luar Ya kan? Ini lembang stress Kalau sudah seperti ini Makanya kalau lihat saya sedang seperti ini Mending dijauhi Saya mau berbagi pengalaman Sama kalian Soal menurunkan berat badan Apalagi Masa-masa sulit sekarang ini Tidak perlu kita banyak-banyak Habis Untuk teh diet Untuk olahraga Bahkan olahraga di fitness Masa tidak bisa kan? Game tidak bisa Lari pagi pun Ya Gantung kita semangat kan? Karena apa? Saya jujur saja Kalau lari pagi sendiri Tidak terdapat teman-teman saya Di tempat pelarian sana Saya tidak semangat Karena tidak bisa gini Jijiji tidak pun bahan-bahan untuk menurunkan berat badan adalah lemon ini lemon Kampuang dan jauh di Mato bukan lemon yang cantik tapi sama aja sih lemon atau jeruk nipis itu juga berguna untuk menurunkan berat badan membakar lemak di dalam perut dan sangat-sangat bagus buat kamu yang sakit mah yang nggak bisa makan nasi-masam ya makan nasi dululah habis itu ke makan ini tapi tapi buat kamu yang normal yang enggak ada penyakit apa-apa kalau bisa minumlah ramuan ini sebelum di sebelum makan 45 menit Oke kalau sudah makan yang 45 menit sesudah makan dan ingat makan malam itu jam 6 ke bawah dan ini minum sebelum tidur tidurnya jam 9 ke bawah jangan pulang 9 kata jam 10 percuma enggak nanti tidak bisa di diuraikan dalam tubuh karena terlalu lama kau tidur sediain banyak dijamin berat badan kalian turun sekalipun kerja kalian makan tidur dan eek di rumah udah aku buktikan dan satu bahan lagi ini kalau pengen tahu ya lantai lihat nanti video jangan di skip ini asam jawa nih kemarin yang saya sediakan asam jawa saya cari saya berusaha nyari asam jawa yang kayak gini juga yang di kede yang di kede pun bisa lah tapi kan lebih enaknya kayak gini kan kayak gini enak kali tengok nih nih ah ah tuh hmm 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 asam jawa ini sangat sangat-sangat ampung untuk menurunkan berat badan kita dengan dengan alami alami maksud saya aduh sakit asamnya dan bisa menghaluskan kulit dari dalam mencerahkan kulit dari dalam dan untuk kamu yang terlambat datang bulan datang minggu tak datang apalah itu nanti nggak jadi terlambat gara-gara minum asam jawa ini karena badan kita fresh segar di rumah kita nggak ada kegiatan apa-apa itu bisa membuat badan kita nggak berkeringat itu bisa membuat badan kita lemah lesu kurang bergairah dan akhirnya si Corona tadi masuk jadi nggak ada salahnya kalian dan mengkonsumsi asam jawa ini kalau yang bagus itu asam jawa yang berbuah seperti buah seperti ini ya tengoklah di kampung-kampung kalian mobil di kota kalau enggak ya kalau bisa nyolong ya nyolong kan gini asam ketahuan nah pembuatannya seperti ini langsung aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayangin aja ini di dalam yang segar lalu ini mantep ini luar dalam bagi gula aren kalau enggak bilangnya gula merah oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih